Hai dive buddy, ketemu lagi kita ngobrol tentang alat diving nih, saya mau tanya nih sama Om Mike nih ya tentang yang biasa kita bilang atau kita sebut sosis, kalau dipotong-potong digoreng enak ya tapi yang sosis yang satu ini beda gitu, nah gimana nih Om Mike, yang namanya sosis tuh apa sih? makanya kalau digoreng-goreng kan dipotong-potong digoreng enak dicocol sambal, kalau ini nggak bisa sebetulnya dia satu alat yang dikembungkan di ujungnya untuk meidentifikasi, kalau misalnya diver di permukaan kalau dari ribut kan nggak kelihatan ya, kalau dari ribut kan nggak kelihatan udah kecil orangnya, kalau dengan adanya sosis ini dikembungkan ke atas, kelihatan nih, jadi posisinya kelihatan tapi ada beberapa macam nih untuk dari sosis, SMB dan DSMB Wah, apa tuh? Singkatannya apa? SMB Service Marker Boy Service Marker Boy itu bisa berupa boy, benar-benar boy aja pelampung yang ada di permukaan, ada talinya ke bawah, lehernya ke bawah nih ditenteng, ditenteng itu boy itu boy namanya Service Marker Boy oh sama juga atau yang berupa tadi nih, yang dilepas dari bawah, atau yang dikembungkan hanya di permukaan nah ini kayak gini ya oke ini kayak begini nih tuh ini bisa dikembungkan ya dibuka masukkan pakai regulator isi dan dia akan naik nih, seperti ini ya ini dia dikembungkannya di permukaan hanya di permukaan, kembungkan bagi tanda aplikasi atau bisa dikembungkan juga di eh maksimum di safety top area bisa tapi gak bisa dapelan nah ada satu lagi nih ini yang namanya DSMB ya nah DSMB ini wooo dia akan lebih panjang sedikit dibandingkan yang eh eh SMB dan dia mempunyai satu fasilitas lain nah nah apa sih disebutnya DSMB ya Delay Surface Marker Boy nah itu bisa dikembungkannya dari dalem nih sebelum kita naik ke permukaan atau sebelum di area safety stop nah kita kembungin nih ini posisi apa cara ngembungkannya sama ini ada bolongan ini itu ngembungkannya dari alternate air source ya teman-teman ya jangan yang pakai main regulator kalian ya pakai alternate air source ngembungkannya bisa tuh ini ada fase autologi fungsinya dia dengan implementer implementer bisa masuk ke sini tuh ngembung langsung bisa nah eh karena dia dari tempat yang lebih dalam untuk di deploy nya jadi ada fungsi ini ya down valve kalau dia diisi dari dalam kemudian dia akan melesat melesat ke atas nih gitu ke atas ya nah udara nya akan mengembang di fungsi yang di SMB ini ada seperti ini fungsinya untuk dia merilis udara yang kelebihan dari yang udah dimasuki tadi biar si SMB nya nggak problem nggak pecah ya kayak balon jadi bisa kayak balon teman-teman bisa pecah kalau nggak ada yang namanya down valve ini katanya ya oke sampai di permukaan kan ada tali nya nih ada tali nya yang pakai reel ini ya jangan nyakut di sini ntar ya nah itu bisa dipakai untuk pegangan teman-teman posisi safety stop dia kan pas nih di 6 meter nggak usah gambar-gambar nggak usah capek tinggal penyakan tarik aja udah deh tungguin selama selama 3 menit atau selama yang dibutuhkan ini bisa 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 dipakai lebih dalam lebih dalam dibandingkan yang safety tube atau safety tube SMB Profit Walker Boy ini nggak ada apa-apanya ya kan ada nih beda ya beda ya oke ini tuh bedanya nah apakah semua diver harus punya karena sering saya lihat nih teman-teman ya banyak yang punya nya cuma dive master nya aja atau dive guide nya aja sementara diver nya nggak punya gitu apakah wajib punya salah satu peralatan yang diwajibkan untuk dibawa karena seandainya terpisah dari itu ya di permukaan ya deploy kelihatan kalau misalnya nggak bawa wah kita posisi kita kan nggak ketahuan ya apalagi kalau lagi emaknya rada besar naik turun-naik turun gitu kita nggak kelihatan ya kan dengan ini sangat-sangat membantu jadi highly recommended untuk punya pribadi gitu apalagi warnanya juga harus cerah ya teman-teman ya biar kelihatan ya gitu palingan gimana punya ya dua 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 selamat menikmati